Intro Kajian-kajian yang udah mulai kulakuin beberapa tahun terakhir ini sama mama Kajiannya adalah dari Quran Karena kan sebenernya Allah udah bilang ini peta kehidupan kita tuh ada yang Quran gitu kan Nah kalau kita baca petanya cuma bahasa Arab yang kita gak paham artinya kan agak sulit gitu kan Nah jadi sekarang kita kalau kajian kita baca ayat Habis itu kita lihat relevan dengan kehidupan sehari-hari apa Apa yang bisa kita terapin dari ayat tersebut gitu Jadi kajian gak cuma sekedar dengar orang cerama Tapi sekarang kita kajiannya dari Quran, bawah Quran kita baca penghidupannya Tapi anak-anak biasanya harus disuruh dulu atau langsung sigap sih? Langsung inisiatif, langsung di... Anak-anak, Alhamdulillah aku dapat guru ngaji yang punya metode menyenangkan sekali Kebetulan aku sama guru ngaji itu awalnya dia cuma ngajarin anakku Ketika aku liat metodenya fun learning banget, menyenangkan sekali Jadi kalau aku ingat dulu kalau ada guru ngaji dateng Aku bisa mungkin lari ke kamar, pulang-pulang tidur lah Coba kabur deh luah Tapi anak-anakku setiap ngeliat guru ngajinya pada lari nyambut Eh sorry, pada nyambut kau 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 Mereka happy banget Akhirnya aku sama guru ngaji anak-anakku itu kau 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 kita bikin lembaga Sekarang aku punya lembaga belajar baca Quran Hari ini kita akan sok long tim, mereka akan mencintai ala turban Lalu kenapa kamu kamu lihat? Karena dulu ngaji itu membosankan sistemnya Jadi guru dateng cuma baca alif, lamim, apa segala macam selesai Jadi baca doang Nah kalau guru yang sekarang dengan tim aku itu Jadi sama kau kau itu Baca orang itu menyenangkan Jadi kita dari nulis hijaiyah Jadi nulis hijaiyahnya kita bikin rumah-rumahan Kita bikin dari sedotan Jadi anak-anak kecil itu merasa bahwa itu fun Mereka lagi main kertas warna Tempel-tempel glitter apa-apa Padahal sebenernya dia lagi belajar Mereka sudah kita terhati dari kecil bahwa baca Quran itu gak cuma sekedar baca Arabnya Tapi baca artinya Mereka udah paham bahwa oh sekarang ini Terus mereka suka bahas dia ini Aku di sekolah bahas soalnya ayat ini Itu dibahas juga diri Pasti orang tua mana yang gak pengen anaknya jadi pakaian Karena anak-anak penghafalan itu bisa menjadi jembatan orang tuanya di masuk ke surga Pengen banget anak bisa jadi Hafiz dan Hafizah Tapi pengen anak Hafiz dan Hafizah Kita juga harus mengajak dulu Pengen punya anak soleh-solehah orang punya sebuahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!